Pemirsa Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bank Mandiri Kantor Cabang Alun-Alun Jember. Dalam inspeksi kali ini, Komisi D DPRD Jember mendapati kinerja Bank Mandiri yang ditunjuk sebagai distributor bantuan PKH dan BPNT, belum maksimal. Usai menggelar rapat dengar pendapat dengan Dina Sosial Kabupaten Jember, selasa siang Komisi D DPRD Jember langsung bergegas melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bank Mandiri Kantor Cabang Alun-Alun Jember. Sidak ini dilakukan mengingat Bank Mandiri adalah bank yang ditunjuk sebagai distributor bantuan program keluarga harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Dalam sidak kali ini, Komisi D DPRD Jember mendapati fakta bahwa terdapat setidaknya 15.000 penerima BPNT dan 8.000 penerima bantuan PKH yang belum mendapatkan kartu. Dengan adanya temuan ini, Komisi D DPRD Jember menilai bahwa kinerja Bank Mandiri belum maksimal dan hal ini berpotensi menyebabkan Bank Mandiri sebagai distributor bantuan tergeser oleh bank lainnya. Kami menindaklanjuti hasil dari KMN Sosial Kabupaten Jember. Ternyata di Betul yang ada di Jember masih ada 15.000 sekian BPNT yang belum terdistribusikan dan 2.900 sekian dari PKH yang belum terdistribusikan ke KKS. Sehingga kami meminta, tampaknya memang Bank Mandiri belum ada kesiapan dan kita akan meminta kepada Bupati untuk mengevaluasi lagi hasil migrasi ini yang ternyata juga belum dikuat. Artinya nantinya akan dipertimbangkan kembali, disekomendasikan agar dipertimbangkan kembali? Sesuai instruksi dari KMN Sosial Kabupaten Jember, KMN Sosial juga kaget kenapa di Jember ini kok dari BNI ke Mandiri. Nah ini akan kita rekomendasikan kepada KMN Sosial Kabupaten Jember. Sementara itu, area head Bank Mandiri Cabang Jember, Eko Setiawan Nugroho, menyatakan enggan disebut bahwa kinerja pihaknya belum maksimal. Menurut Eko, pihaknya terkendala dengan banyaknya penerima bantuan yang tidak hadir dalam pendistribusian kartu bantuan melalui loket. Kedala di lapangan pada saat proses pendistribusian itu seperti apa? Kalau kendala, saya kira selalu muncul ya. Namun sebetulnya memang kayak saya merefer ke apa yang jadi konsen Bumentri selama dua hari ini. Jadi kan kita harus mendistribusikan, Bumentri kan mencari 8 ribu itu apa saja. Nah kita coba selesaikan, dimana 15 kartu yang jadi konsen harus selesai hari yang sama hari Sabtu kita selesaikan. Terus ada 2.913 yang harus selesai Senin Selasa ini. Nah ini kita sudah adakan dari total hari Senin kemarin kita ada 9 kecamatan selokasi kota, dekat-dekat kota yang kita distribusikan di Jember, di Cabang B Mandiri Iku dan di Jember Alonalo. Kemudian hari ini ada 22 kecamatan yang kita sebar. Nah memang persentase kehadiran juga nggak selalu penuh ya. Jadi kayak yang adjung ini di bawah 40 persen. Jadi kita juga harapannya masyarakat itu ya ini apa segera mengambil juga, segera mendatangi pos-pos itu. Diharapkan usai sidak kali ini distribusi bantuan PKH dan BPNT dapat berjalan maksimal. Mengingat distribusi bantuan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Anas Hidayat, News FTV Jumber, melaporkan.